Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys ya Oke untuk di video kali ini kita akan eh dapetin ya dapetin mobil di new car ya di new car new versi guys nih versinya versi 4814.3 ya ini versi Ori bauan Playstore guys ya teman-teman bisa download di Playstore ya oke untuk kode new car itu disini ya gua akan lihatin dulu untuk mobil-mobil yang baru nah ini mobil barunya ya eh mobil barunya tetap bisa nanti screenshot aja untuk kodenya ya jadi setiap mobil itu kodenya beda-beda ya guys ya buat teman-teman yang belum tahu setiap mobil itu bed kodenya beda-beda guys Oke kita sekarang kita gunakan mobil yang X9 ini guys ya caranya gini guys ya untuk kodenya itu teman-temannya kita buka dulu GG nya guys kita buka dulu GG nya oke kita pilih prosesnya game car parking tentunya guys dan untuk pilihan rentang memorinya untuk hack mobil ini ya kita taruh aja di kode app guys ya cara dapetin mobil di new car yang baru ini ya Nah kita kode app kita simpan untuk kode mobil di mobil X9 itu kodenya 19 guys nah seperti ini ya untuk kodenya 19 guys kode mobil X9 guys ya ini ya oke jika sudah kita klik pencarian baru guys lalu kita pilih di work guys di sini kita pilihnya di work ya untuk peran jenis data kita pilih di work Oke kita tunggu nah ini bantuan pencarian ditemukan sudah muncul ya guys ya kalau udah muncul bantuan pencariannya teman-teman bisa buka GG nya dan di sini pastikan masukkan nilai untuk pencarian lagi ya kita di sini klik batal aja guys kita kliknya batal ya di sini ya kalau kita edit langsung guys kita untuk mobil yang pertama kita edit menjadi 256 guys sorry 256 seperti ini guys ya Oke kita klik ya Nah kita akan geser mobilnya ke kiri atau ke kanan ya guys ya ini bebas ya Nah untuk mobilnya sudah berubah menjadi mobil ini ya di harga 21 guys kita klik aja buy nanti ini otomatis akan nempel guys ya di garasi ya guys ya otomatis akan nempel nah ini mobil yang pertama ya Oke sekarang kita akan pindahkan ke mobil yang selanjutnya guys di mobil yang yang baru kita langsung aja edit disini kita edit disini menjadi 528 guys Oke di mobil yang selanjutnya Hai Oke kita geser lagi mobil ke samping nah seperti ini nah ini mobilnya ya kita klik aja buy guys nanti otomatis akan ketempel guys di garasinya ya Oke kita lanjut lagi ke mobil yang selanjutnya nah nih mobil selanjutnya dengan kode kita langsung aja edit kodenya 529 guys nah ini Oke kita geser lagi mobilnya ke samping guys nah sekarang kita klik buy nah otomatis mobilnya sudah ke bawah ya di dalam garasi ya sekarang kita logot aja dari gg-nya guys untuk memastikan ya buat teman-teman untuk memastikannya kita logot Oke nih lo kita logot terus kita reload guys dari game CPM nya terlihat hapus data langsung kita masuk lagi ke parallel spacenya jadi untuk step-by-stepnya cara dapetin mobil di new versi itu seperti itu ya kita harus tahu dulu untuk kodenya guys ya Oke kita tunggu ini kita masuk kita pastikan mobilnya sudah masuk di garasi ya oke kita tunggu ini lagi loading Cok jadi buat teman-teman eh yang belum update sekolah update ya sudah ada update-an terbaru di playstore ya guys oke ini kita udah loading di garasi kita akan cek guys tadi tiga mobil ya dan mobil X9 nya masih kembali ya kita nah ini mobil satu ya mobil pertama ini terus mobil yang kedua ini tadi dan mobil yang ketiganya kita akan lihat di sini ini guys jadi nempel ya di garasi ya guys ya nah seperti itu ya untuk caranya guys teman-teman bisa tahu kodenya nanti Oke mungkin kita juga video saya jangan lupa di like di subscribe dan dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys guys